Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat membuat dasi teman-teman nah seperti ini cuma disini yang saya praktikan adalah membuat dasi dengan gradasi dua warna varian dua warna seperti ini teman-teman nah simak terus tutorialnya sampai akhir untuk langkah awal teman-teman tinggal ukur dulu kepala dasi ini lebarnya biasanya antara 7 sampai 6 cm teman-teman dari ujung sini ke sini tuh 6 cm berarti kalau dibuka ini sekitar 12 cm teman-teman 12 cm ditambah 2 untuk nanti dijahit kalau untuk 1 warna dan ditambah 4 kalau untuk 2 warna karena jahitnya 2 kan dari bagian atas juga dari bagian bawah ini nah kalau misalnya saya praktekkan disini yang 2 warna berarti 12 ditambah 4 16 cm dibagi 2 8 jadi sebelah ini 8 cm teman-teman yang biru 8 cm yang putih juga 8 cm untuk panjang biasanya dasi ini membutuhkan 125 cm untuk dewasa dan 110 cm untuk anak-anak ukuran dasi panjang seperti ini nah di bagian bawah biasanya biasanya antara 3 sampai 2 cm untuk bagian bawah ini bagian ujung terkecilnya seperti ini nah kalau disini 1 cm 1 cm berarti ini butuh bahan 2 cm teman-teman berarti sebelah ini butuh bahan 2 cm ditambah kelim ke bawah 1 kelim ke atas 1 jadi sebelahnya itu mentahannya itu 4 cm yang biru 4 yang putih juga 4 sedangkan yang bagian atas tadi 8 cm teman-teman jadi yang biru 8 cm yang putih juga 8 cm seperti itu tinggal kita polas sekarang nah untuk bagian kepala teman-teman kita ukur 8 cm seperti ini kasih tanda dan ujung terkecilnya bagian kakinya kita kasih 4 cm teman-teman sekarang kita tinggal garis lurus sekarang kita tinggal garis lurus nah seperti ini nah seperti ini nah setelah itu tinggal kita potong teman-teman nah seperti ini hal seperti ini hal seperti ini lakukan ke warna putih samakan ukurannya teman-teman seperti ini nah teman-teman setelah itu tinggal kita jahit awalnya kita jahit dari ujung di sini seperti ini kalian bisa lihat kan seperti ini tapi ingat kalau awal menjahit kita harus kunci dulu jahitannya selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai disini kita berhenti teman-teman kasih jarak disini jahitan 3 cm seperti ini kita mulai lagi di jarak 3 cm teman-teman nah seperti ini jangan lupa kunci kunci lagi jahitannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah disini teman-teman kasih jarak 5 cm teman-teman nah seperti ini kunci juga jahitannya seperti ini jangan lupa jangan lupa ujung sininya di cekrek biar bagus nanti hasilnya ujung sudutnya ujung sudutnya yang kecil juga sama di cekrek seperti ini teman-teman nah seperti ini nah setelah itu teman-teman balik pakai kawat seperti ini posisinya nah seperti ini nah seperti ini teman-teman ujungnya pakai kawat seperti ini teman-teman biar tajam hasilnya ujung sebelah kecilnya juga sama nah seperti ini teman-teman tinggal nanti teman-teman masukkan seperti ini masukkan seperti ini dan di setrika teman-teman nah seperti ini tinggal teman-teman setrika biar rapih nah sekarang tinggal proses finishing teman-teman proses penyetrikaan kembalikan posisinya seperti ini masukkan ujungnya nah seperti ini jadi usahakan ini ujung yang bagian dalam sama bagian luar warnanya pas nyambung seperti ini teman-teman nah seperti ini tinggal kita setrika terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati seperti ini terima kasih seperti ini setiap racing terima kasih �arim terima kasih biarkan terima kasih sesuatu Growth to theushing